Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe Structure and Written Expression yang diambil dari Complete Test 1 Longman Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes tuval IPP dan sedang belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan Structure and Written Expression maka bisa menyimak video ini Oke langsung saja kita akan bahas soal-soalnya Oke untuk soal nomor 1 Oke teman-teman perhatikan range disini merupakan sebuah verb yang bisa menjadi verb dalam bentuk plural jika berdiri sendiri atau bisa juga menjadi verb dalam bentuk dasar jika diawali oleh bentuk modal seperti will, can, must, dan sebagainya Jadi range ini bisa menjadi verb dalam bentuk plural atau verb dalam bentuk dasar Nah karena kalau teman-teman perhatikan di antara jawaban A sampai D tidak ada bentuk modal, maka bisa dipastikan bahwa range disini merupakan sebuah verb dalam bentuk plural Oke, sehingga disini kita membutuhkan sebuah subjek dalam bentuk plural agar sesuai dengan verbnya yang merupakan verb dalam bentuk plural Nah di antara jawaban A sampai D yang hanya terdiri dari sebuah noun yang dapat berperan sebagai subjek dalam bentuk plural itu adalah pilihan jawaban yang B Canaries disini merupakan sebuah noun plural yang berperan sebagai subjek plural yang akan sesuai dengan verbnya range yang merupakan verb dalam bentuk plural Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Blah-blah-blah of phrases gems is determined by the hardness, color, and brilliance Oke teman-teman perhatikan disini ada is determined yang merupakan sebuah basic verb ya atau kata kerja bentuk pasif karena disini ada sebuah indikator yang berupa by kemudian diikuti oleh objeknya the hardness, color, and brilliance ini adalah objek dari preposisi by Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan disini ada phrases gems yang merupakan sebuah objek preposisi of karena disini ada of yang berperan sebagai preposisi Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh dengan phrases gems yang berada tepat sebelum verbnya is determined karena si phrases gems ini bukan merupakan sebuah subjek melainkan objek dari preposisi of Nah, karena disini belum ada subjek untuk verb is determined maka kita membutuhkan subjek agar kalimatnya menjadi lengkap Nah, diantara jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah noun yang bisa berperan sebagai subjek itu adalah pilihan jawaban yang D The value ini merupakan sebuah noun dalam bentuk singular yang berperan sebagai subjek singular yang akan sesuai dengan verbnya is determined yang merupakan verb dalam bentuk singular juga Kemudian kita lanjut ke soal nomor tiga Okay, teman-teman perhatikan Aternide disini berperan sebagai subjek dalam bentuk singular yang kemudian dikuti oleh verbnya spins yang merupakan verb dalam bentuk singular Okay, selanjutnya disini ada tanda koma yang kemudian dikuti oleh sebuah pronoun it yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular yang kemudian dikuti oleh verbnya spins yang merupakan verb dalam bentuk singular Nah, kalau teman-teman cermati disini ada dua subjek dan ada dua verb sehingga kita membutuhkan yang namanya konektor dalam hal ini adalah adverb konektor yang berupa adverb kontras ya Nah, teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang merupakan sebuah adverb kontras itu adalah jawaban yang C dimana auto disini berperan sebagai konektor yang menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua Seperti itu ya Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4 The Caldecott Medal Bla 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 for the best children's picture book is awarded each January Oke, teman-teman perhatikan The Caldecott Medal ini berperan sebagai subjek Kemudian untuk verbnya itu adalah is awarded yang merupakan verb dalam bentuk fasib atau kata kerja fasib kayak gitu Oke, selanjutnya teman-teman cermati dimana disini ada dua tanda koma yang mengapit bagian ini Nah, kalau ada dua tanda koma yang mengapit biasanya ini mengindikasikan sebuah apositif dimana apositif ini adalah sebuah noun yang berada sebelum atau sesudah noun lain dan memiliki arti yang sama dengan noun tersebut Dalam hal ini disini apositif itu adalah noun yang memiliki arti yang sama dengan noun yang berperan sebagai subjeknya Oke, jadi teman-teman tinggal perhatikan aja dari jawaban A sampai D yang hanya tertiri dari sebuah noun itu adalah pilihan jawaban yang A dimana apprise disini merupakan sebuah noun yang memiliki arti yang sama dengan noun yang berperan sebagai subjek disini yaitu dekal dekat middle seperti itu ya Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5 Oke, teman-teman perhatikan yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah the horn yang merupakan subjek dalam bentuk singular kemudian diputi oleh verbnya consist of yang merupakan verb dalam bentuk singular Oke, selanjutnya teman-teman cermati untuk pilihan jawaban A grow disini merupakan sebuah verb dalam bentuk plural yang penggunaannya salah karena ketika kita masukkan ke bagian yang kosong ini nantinya akan menjadi ekstra verb Selanjutnya untuk pilihan jawaban B grow disini merupakan sebuah verb dalam bentuk singular yang penggunaannya juga salah karena nanti akan ekstra verb juga Oke, selanjutnya untuk pilihan jawaban C growing disini merupakan pilihan jawaban yang tepat dimana growing disini terbentuk dari sebuah klausa ejektif yang udah direduksi dimana untuk rumus klausa ejektif yang udah direduksi itu ada dua ya jika ada verb B maka rumusnya adalah ejektif konektor yang berperan sebagai subjek dan juga verb B-nya ini dihilangkan sehingga hanya tersisa bentuk past participle atau bentuk present participle seperti itu nah selanjutnya ketika tidak ada verb B maka untuk rumusnya adalah ejektif konektor yang berperan sebagai subjek ini dihilangkan sedangkan untuk verb-nya itu dalam hal ini adalah main verb ya atau verb utamanya itu berubah menjadi verb ing oke kemudian untuk soal nomor 6 most species of heliotropes are weeds blablabla of them are cultivated oke teman-teman cermati most disini merupakan sebuah expression of quantity yang berperan sebagai subjek dimana kalau ada expression of quantity seperti most ini maka si verb-nya itu harus sesuai dengan objek preposisinya ya dalam hal ini kalau teman-teman perhatikan disini kan of merupakan sebuah preposisi yang diikuti oleh heliotropes yang berperan sebagai objek preposisi dalam bentuk plural sehingga verb-nya are disini sudah sesuai dengan objek preposisinya yang merupakan verb dalam bentuk plural oke selanjutnya teman-teman perhatikan disini ada are cultivated yang merupakan sebuah verb dalam bentuk pasif ya atau kata kerja pasif oke kemudian disini ada them yang merupakan sebuah objek pronoun karena disini ada of ya yang merupakan sebuah preposisi oke sehingga karena disini belum ada subjek untuk verb are cultivated maka kita membutuhkan sebuah subjek dan perlu teman-teman perhatikan kembali bahwa nantinya disini akan ada dua subjek dan dua verb sehingga kita butuh yang namanya konektor untuk menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua oke sehingga dari pilihan jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah konektor diikuti subjek itu adalah pilihan jawaban yang B dimana but disini merupakan sebuah koordinat konektor yang menghubungkan dua klausa dan sum disini akan menjadi sebuah subjek yang akan sesuai untuk melengkapi kalimat ini menjadi kalimat yang benar seperti itu oke selanjutnya untuk soal nomor 7 oke teman-teman perhatikan thunder disini berperan sebagai subjek dalam bentuk singular yang kemudian diikuti oleh verbnya occurs yang merupakan verb dalam bentuk singular selanjutnya disini ada as yang berperan sebagai adverb konektor sehingga karena disini ada konektor yang menghubungkan dua klausa maka sesudah as ini harus diikuti oleh subjek dan verb lainnya ya agar kalimatnya menjadi benar nah teman-teman perhatikan dari pilihan jawaban A sampai D yang bisa menjadi subjek kemudian diikuti oleh verb itu adalah pilihan jawaban yang D dimana an electrical charge ini akan berparan sebagai subjek dalam bentuk singular yang kemudian diikuti oleh verbnya basis yang merupakan verb dalam bentuk singular sehingga nanti kalimatnya menjadi benar oke kemudian untuk soal nomor 8 researchers have long debated blablabla certain smooth titan contains hydrocarbon oceans and legs oke teman-teman perhatikan researchers disini berperan sebagai subjek dalam bentuk plural yang kemudian diikuti oleh verbnya half debated yang merupakan verb dalam bentuk plural oke selanjutnya disini ada certain smooth titan yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular yang kemudian diikuti oleh verbnya contents yang merupakan verb dalam bentuk singular karena ada dua subjek dan ada dua verb maka kita membutuhkan sebuah konektor dalam hal ini berupa adverb konektor oke sehingga kalau teman-teman cermati dari pilihan jawaban A sampai D yang hanya terdiri dari sebuah adverb konektor itu adalah pilihan jawaban C whether disini akan berperan sebagai adverb konektor yang menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua oke selanjutnya untuk soal nomor sembilan nimbostratus clout ortic dark gray clout bla 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 verb rain oke teman-teman perhatikan nimbostratus clout disini berperan sebagai subjek dalam bentuk plural yang kemudian diikuti oleh verbnya r yang merupakan verb dalam bentuk plural oke selanjutnya disini ada porbot yang berperan sebagai verb sehingga karena disini ada dua verb nantinya maka kita membutuhkan yang namanya adjective konektor yang berperan sebagai subjek dalam ini adalah berupa which sehingga nantinya ketika kita masukkan which ini ke bagian yang kosong maka which ini akan menjadi konektor yang menghubungkan dua klausa dan berperan juga sebagai subjek untuk kata kerja porbot seperti itu ya selanjutnya untuk soal nomor 10 in several early civilizations a cubet was passed on the length of the forearm from the tip of the middle finger to the elbow oke teman-teman perhatikan disini ada a cubet yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular yang kemudian dikuti oleh verbnya was passed on yang merupakan kata kerja bentuk facit atau facit work dalam bentuk singular juga ya nah selanjutnya teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban a it was used as a misurman nah it disini berperan sebagai subjek yang kemudian dikuti oleh verbnya was used ketika kita masukkan ke bagian yang kosong ini maka nanti akan ada dua subjek dan ada dua verb sedangkan kalau ada dua subjek dan ada dua verb maka kita butuh yang namanya konektor sedangkan di pilihan jawaban A ini gak ada konektornya sehingga pilihan jawaban A ini salah oke kemudian untuk pilihan jawaban B a misurman was used nah misurman disini akan berperan sebagai subjek yang kemudian dikuti oleh verbnya was used nah ketika kita masukkan ke bagian yang kosong sama halnya dengan pilihan jawaban A disini gak ada konektornya untuk menghubungkan dua klausa sehingga pilihan jawaban B juga salah kemudian untuk pilihan jawaban C the use of a misurman the use of a misurman ini akan berperan sebagai subjek nantinya akan ada dua subjek dan satu verb sehingga untuk pilihan jawaban C juga salah ya kemudian untuk pilihan jawaban D used as misurman ini adalah pilihan jawaban yang tepat dimana kalau teman-teman perhatikan used disini terbentuk dari sebuah klausa adjective yang direduksi dari sebuah klausa which is used kayak gini dimana kalau udah direduksi maka si which ini yang berperan sebagai konektor dan juga subjek dihilangkan dan pepinya yang berupa is ini juga dihilangkan ya sehingga tersisa bentuk pas participle-nya aja dalam maklini adalah used kayak gitu oke selanjutnya untuk soal nomor 11 only when air and water seep through its other coat bla 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 disini only merupakan sebuah negative expression yang kemudian diikuti oleh sebuah adverb konektor when selanjutnya disini ada air and water yang berperan sebagai subjek dalam bentuk plural dan kemudian diikuti oleh verbnya sip yang merupakan verb dalam bentuk plural oke kemudian teman-teman perhatikan karena disini ada sebuah konektor maka konektor itu kan menghubungkan dua klausa disini sudah ada subjek dan verb pertama maka kita butuh subjek dan verb lainnya oke selanjutnya teman-teman jangan lupa disini ada sebuah negative expression yang berupa only dimana kalau ada negative expression maka perlu diperhatikan tentang penempatan dari subjek dan verb dimana subjek dan verb itu harus dibalik ketika ada sebuah negative expression sehingga disini verb dulu baru subjeknya oke dari jawaban A sampai D yang terdiri dari verb kemudian dikuti subjek itu adalah jawaban yang A disini ada das yang merupakan sebuah verb tambahan kemudian dikuti oleh asit yang berperan sebagai subjek kemudian dikuti oleh verb dasarnya germinate oke selanjutnya untuk soal nomor 12 blablabla seasonal rainfall especially in regions near the tropics its winds that flow in an opposite direction in winter than in summer oke teman-teman perhatikan disini ada sebuah verb is yang merupakan verb dalam bentuk singular selanjutnya karena disini belum ada subjek maka kita butuh subjek untuk kalimat ini nah dari jawaban A sampai D yang bisa mengisi bagian yang kosong ini adalah pilihan jawaban yang D dimana what disini merupakan sebuah non-close konektor yang juga berperan sebagai subjek nah kalau kita masukkan ke bagian yang kosong saya coba tuliskan disini disini what causes nah what causes seasonal rainfall ini akan menjadi subjek untuk verb is seperti ini dan what sendiri ini akan menjadi subjek untuk verbnya kalsis oke karena ada dua subjek dan ada dua verb maka what sendiri disini juga berperan sebagai konektor jadi inilah yang disebut dengan non-close konektor yang juga berperan sebagai subjek karena what disini selain berperan sebagai konektor juga berperan sebagai subjek seperti itu ya oke selanjutnya untuk soal nomor 13 the existing morse volcano olympus mons is approximately three times as blablabla mons mons oke teman-teman perhatikan that thing morse volcano olympus mons ini adalah sebuah subjek dalam bentuk singular yang diikuti oleh verbnya is yang merupakan verb dalam bentuk singular selanjutnya disini ada mons mons yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular kemudian disini ada s selanjutnya karena ini merupakan sebuah bentuk komparasi maka setelah s ini diikuti oleh sebuah adjective setelah itu diikuti oleh s kembali dan setelah itu diikuti oleh verbnya yang merupakan verb singular yang sesuai dengan mon evers yang merupakan subjek singular nah dari jawaban a sampai d yang terdiri dari sebuah adjective diikuti oleh s kemudian verb dalam bentuk singular itu adalah jawaban yang B height disini merupakan sebuah adjective yang kemudian diikuti oleh sebuah s kemudian diikuti oleh verb singular is oke selanjutnya untuk soal nomor 14 the flight instructor blablabla at the albis said that orders notified have been given oke teman-teman perhatikan the flight instructor ini berperan sebagai subjek yang kemudian diikuti oleh verbnya said yang merupakan kata kerja bentuk pasten atau verb kedua oke kemudian teman-teman cermati untuk pilihan jawaban A when interviewed ini merupakan pilihan jawaban yang tepat dimana when interviewed ini terbentuk dari sebuah klausa adverb yang sudah yang sudah direduksi ya nah dimana untuk kerumusnya itu adalah adverb kemudian diikuti oleh subjek kemudian diikuti oleh verb B kemudian diikuti oleh bentuk present participle atau bentuk past participle ya nah kalau klausa adverb direduksi maka adverb nya disini tetap ada selanjutnya subjek nya dihilangkan verb B nya juga dihilangkan sehingga tersisa bentuk present participle ataupun past participle nah kalau teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A when interviewed ini terbentuk dari klausa adverb when he was interviewed seperti ini ya karena udah direduksi maka he nya ini dihilangkan yang berperan sebagai subjek dan phobie nya was ini juga dihilangkan sehingga tersisa adverbnya when dan juga bentuk past participle interview oke kemudian untuk soal nomor 15 oke teman-teman perhatikan ini merupakan sebuah place expression ya di mana di mana di mana kalau ada place expression seperti ini maka subject dan foot nya itu bisa dibalik ataupun tidak dibalik tergantung dari fungsi dan kegunaan dari si place expression nya sendiri nah ketika place expression di sini berperan penting di dalam melengkapi sebuah kalimat maka subject dan foot nya itu harus dibalik tetapi ketika place expression ini hanya bersifat sebagai informasi tambahan saja maka antara subject dan foot nya tidak perlu dibalik nah kalau teman-teman perhatikan konteks kalimat di soal nomor 15 ini place expression di sini berperan penting dalam melengkapi sebuah kalimat sehingga subject dan foot nya itu harus dibalik oke selanjutnya teman-teman perhatikan di sini ada sebuah konektor n yang kemudian diikuti oleh noun dalam bentuk plural yaitu churning reapers nah perlu teman-teman ingat ya dimana kalau ada sebuah konektor di sini maka kata sebelum dan sesudah n dalam hal ini harus sama jadi karena di sini ada noun plural sesudah n maka sebelum n juga kita membutuhkan noun dalam bentuk plural sehingga nantinya noun ini akan berperan sebagai subject untuk kalimat ini selanjutnya kita juga membutuhkan yang namanya verb agar kalimatnya menjadi lengkap nah kalau teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah verb kemudian diikuti oleh noun dalam bentuk plural itu adalah pilihan jawaban yang C ya dimana di sini ada alphone yang merupakan kata kerja bentuk fasib kemudian diikuti oleh majestic maintenance yang merupakan noun dalam bentuk plural yang bersama dengan churning reverse akan menjadi subject untuk kalimat ini seperti itu ya oke selanjutnya untuk soal nomor 16 light can travel from the sun to the earth in 8 minutes and 20 seconds oke teman-teman perhatikan light di sini merupakan sebuah uncountable noun yang sifatnya umum sehingga kita tidak perlu menambahkan artikel ya jadi untuk pilihan jawaban A ini sudah benar selanjutnya untuk pilihan jawaban B trepals di sini merupakan verb dalam bentuk singular karena ada tambahan S di sini nah kalau teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban B ini strukturnya salah kenapa trepals di sini salah karena ada kata kunci ken yang merupakan bentuk model nah perlu teman-teman ingat ya ketika ada bentuk model seperti ken ini maka harus diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau base form kayak gitu sehingga untuk soal nomor 16 struktur yang salah terdapat pada pilihan jawaban B trepals di sini harusnya kita ubah menjadi trepal ya tanpa tambahan S agar strukturnya menjadi benar seperti itu oke selanjutnya untuk soal nomor 17 every human typically have 23 pairs of chromosomes in most cells oke teman-teman perhatikan typically di pilihan jawaban A ini strukturnya udah benar ya karena typically ini adalah sebuah advert oke selanjutnya untuk pilihan jawaban B have disini merupakan sebuah kata kerja plural yang penggunaannya salah karena kalau teman-teman perhatikan ada kata kunci every dimana kalau ada every maka harus diikuti oleh kata kerja bentuk singular bukan bentuk plural sehingga have disini harusnya kita ubah menjadi bentuk singular nya yaitu has oke jadi untuk soal nomor 17 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B oke selanjutnya untuk soal nomor 18 most sedimentary rocks start forming when grains of clay silk or sandy settle in river palace or on the bottom of lakes and oceans oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A most disini merupakan sebuah expression of quantity yang berperan sebagai subject sehingga penggunaannya di awal sebuah kalimat ini sudah tepat selanjutnya untuk pilihan jawaban B start forming start disini merupakan sebuah kata kerja yang diikuti oleh bentuk jiran forming nah penggunanya juga sudah benar ya karena untuk kata kerja start ini bisa diikuti oleh bentuk jiran kayak gitu kemudian untuk pilihan jawaban C sandy disini merupakan sebuah adjective yang strukturnya salah kenapa sandy disini salah karena kalau teman-teman perhatikan disini ada clay yang berupa non kemudian shield yang juga merupakan sebuah non dan disini ada sebuah koordinat connector or nah perlu teman-teman perhatikan ketika ada sebuah koordinat connector seperti or disini maka kata sebelum dan sesudahnya itu harus paralel dalam artian ketika sebelum or ini adalah sebuah non maka sesudah or ini juga harusnya adalah bentuk non bukan adjective sehingga sandy disini yang merupakan sebuah adjective harus kita ubah menjadi non nya yaitu ten agar struktur kalimatnya menjadi paralel oke jadi untuk soal nomor 18 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang c sandy yang berupa adjective harus kita ubah menjadi bentuk noun nya yaitu sand agar strukturnya menjadi paralel seperti itu oke kita lanjut ke soal nomor 19 oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A walls disini merupakan sebuah noun dalam bentuk plural yang sifatnya spesifik karena disini ada determiner de yang mengindikasikan bentuk spesifik dan ada sebuah adjective ventricular yang menggambarkan nounnya walls oke sehingga penggunaan walls disini sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban B R merupakan sebuah verb dalam bentuk plural yang penggunaannya salah karena kalau teman-teman cermati yang menjadi subject dari kalimat ini adalah the total thickness yang merupakan subject dalam bentuk singular sehingga verbnya ini juga harus merupakan verb dalam bentuk singular jadi R ini harusnya kita ubah menjadi is agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 19 jawabannya adalah yang B oke kemudian kita lanjut ke soal nomor 20 the type of jazz noun as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote and records it don't mean nothing if it end got that swing oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A noun disini merupakan sebuah past participle yang berperan sebagai adjective karena berdiri sendiri jadi untuk struktur di jawaban A ini noun sudah tepat penggunaannya kemudian untuk pilihan jawaban B introduce ini merupakan past participle juga tetapi past participle disini menjadi bagian dari kata kerja karena disini ada verb B berupa was dan was introduced ini juga akan menjadi sebuah kata kerja bentuk facit atau facit verb kayak gitu jadi untuk penggunaan introduce disini juga sudah benar oke selanjutnya untuk pilihan jawaban C H disini merupakan sebuah subjek pronoun yang penggunaannya juga sudah benar karena si H disini menggantikan Duke Ellington oke kemudian untuk pilihan jawaban D ini struktur yang salah record kenapa record disini salah karena kalau teman-teman perhatikan ini ada kata kunci berupa verb yaitu was dimana was disini kan mengindikasikan bentuk kata kerja pasten nah disini udah ada was yang merupakan kata kerja bentuk pasten kemudian wrote juga merupakan bentuk kata kerja pasten atau kedua sehingga record disini yang merupakan bentuk kata kerja present harus kita ubah menjadi bentuk kata kerja pasten juga ya jadi record ini kita ubah menjadi bentuk kata kerja pasnya yaitu recorded agar struktur kalimatnya menjadi benar oke kemudian untuk soal nomor 21 oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A alike disini merupakan sebuah predicate adjective yang yang penggunaannya kurang tepat karena predicate adjective itu hanya bisa digunakan setelah linking verb linking verb itu kayak verb be is m r dan sebagainya sehingga alike disini harusnya kita ubah menjadi sebuah preposisi yaitu berupa like agar struktur kalimatnya menjadi benar oke jadi untuk soal nomor 21 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A like disini harusnya kita ubah menjadi preposisi like oke kemudian untuk soal nomor 22 genial cortex has evolved more recently than other layers of the print oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A D disini merupakan sebuah determiner yang penggunaannya sudah tepat karena mengacu pada noun yang sifatnya spesifik yaitu neocortex sehingga kita perlu menambahkan sebuah determiner D oke kemudian untuk pilihan jawaban B evolved disini merupakan bentuk past participle yang penggunaannya juga sudah tepat karena disini ada hash dimana perlu teman-teman ingat ketika ada bentuk hash atau have kayak gitu atau head maka harus diikuti oleh bentuk past participle ya selanjutnya untuk pilihan jawaban C dan disini penggunanya salah karena kalau teman-teman cermati ada bentuk komparasi more nah dimana kalau ada more maka harus diikuti dengan den ya jadi ini kita ubah den itu menjadi den kayak gitu agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 22 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C oke selanjutnya untuk soal nomor 23 the United States receives a large amount of revenue from taxation of tobacco products oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A receives disini merupakan sebuah verb dalam bentuk singular yang penggunanya sudah tepat karena disini ada the United States yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular oke selanjutnya untuk pilihan jawaban B amount disini merupakan sebuah non yang menjadi kata kunci untuk non uncountable revenue ya ini adalah uncountable non sehingga penggunaan amount disini sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban C taxation ini merupakan sebuah non yang berperan sebagai objek dari preposisi from jadi taxation disini juga sudah tepat penggunaannya sedangkan untuk pilihan jawaban D of E disini strukturnya salah kenapa salah karena kalau teman-teman perhatikan disini ada product yang merupakan sebuah non dalam bentuk plural dimana kalau nonnya itu plural maka bisa ditambahkan artikel D untuk yang sifatnya spesifik ataupun tanpa artikel untuk yang sifatnya umum sedangkan disini ada artikel E dimana untuk artikel E itu hanya bisa digunakan untuk non yang sifatnya singular sehingga kita perlu menghilangkan artikel E ini agar struktur kalimatnya menjadi benar oke jadi untuk soal nomor 23 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D oke selanjutnya untuk soal nomor 24 much pets are composed of one molecule of glycerine combined with three molecules of bed acid oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A much disini penggunanya kurang tepat karena ada kata kunci berupa pet yang merupakan sebuah countable noun yang bersifat plural dimana perlu teman-teman ketahui bahwa kalau nounnya itu adalah countable maka kita harus menggunakan many bukan much oke jadi terkait dengan perbedaan penggunaan many dan juga much yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau many ini digunakan untuk noun yang sifatnya countable sedangkan untuk much ini digunakan untuk noun yang sifatnya uncountable oke jadi untuk soal nomor 24 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A much ini harus kita ubah menjadi many agar struktur kalimatnya menjadi benar oke selanjutnya untuk soal nomor 25 Oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A capital disini merupakan sebuah non-singular yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular dimana penggunaan capital disini sudah tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada kata kerja was yang merupakan kata kerja bentuk singular sehingga subjeknya juga harus merupakan subjek dalam bentuk singular oke kemudian untuk pilihan jawaban B originally ini merupakan sebuah adverb yang penggunaannya juga sudah benar ya kemudian untuk pilihan jawaban C they were disini penggunaan they were salah kenapa they were disini salah karena kalau teman-teman perhatikan they disini merupakan sebuah subjek pronoun yang mengindikasikan bentuk plural sedangkan kalau teman-teman perhatikan they sendiri disini menggantikan nounnya yang berperan sebagai subjek yaitu the capital yang merupakan sebuah subjek singular sehingga they disini harus kita ubah menjadi subjek pronoun yang mengindikasikan bentuk singular juga oke jadi they ini kita ubah menjadi subjek pronoun dalam bentuk singular yaitu it selanjutnya untuk helping verb war ini kan mengindikasikan bentuk kata kerja plural harus kita ubah juga menjadi bentuk singular nya jadi helping verb war ini kita ubah menjadi was agar sesuai dengan si subjek nya it yang merupakan subjek dalam bentuk singular jadi they were ini kita ubah menjadi it was agar struktur kalimatnya menjadi benar oke jadi untuk soal nomor 25 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C oke selanjutnya untuk soal nomor 26 oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A when disini merupakan sebuah adverb yang berperan sebagai konektor dimana penggunanya sudah tepat karena konektor when disini menghubungkan dua klausa kayak gitu kemudian untuk pilihan jawaban B another disini merupakan sebuah adjektif yang penggunanya kurang tepat karena ada kata kunci yang berupa sum dimana sum disini merupakan sebuah determiner yang mengindikasikan bentuk non spesifik kayak gitu sedangkan kalau untuk another ini merupakan sebuah adjektif yang yang digunakan untuk noun yang sifatnya singular dan umum ya atau indefinite jadi kita harus ubah another ini menjadi adjektif yang bisa digunakan untuk noun yang sifatnya khusus atau spesifik sehingga another kita ubah menjadi other agar struktur kalimatnya menjadi benar oke jadi untuk soal nomor 26 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B oke selanjutnya untuk soal nomor 27 dinglisorn is an alto obu with a fish one feet lower than the soprano obu oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A an alto disini merupakan sebuah noun dalam bentuk singular yang penggunaannya sudah benar karena disini ada artikel an yang diikuti oleh sebuah noun yang diawali oleh huruf vokal oke selanjutnya untuk pilihan jawaban B pitch disini merupakan sebuah non singular yang penggunaannya juga sudah tepat karena ada artikel E disini yang harus diikuti oleh sebuah non singular kemudian untuk pilihan jawaban C dan disini juga penggunaannya sudah benar karena disini ada bentuk komparasi lower dimana setelah lower itu harus diikuti oleh dan sedangkan untuk pilihan jawaban D disini strukturnya salah karena tidak paralel dimana perlu teman-teman pahami bahwa ketika ada bentuk komparasi maka struktur sebelum dan sesudah komparasinya itu harus paralel jadi D disini harusnya kita ubah menjadi D agar strukturnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 27 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D D disini harusnya kita ubah menjadi D seperti itu ya oke selanjutnya untuk soal nomor 28 in the Milky Way galaxy the most recent observed supernova appeared in 1604 oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A most disini merupakan sebuah determiner yang mengindikasikan bentuk superlatif dimana penggunaannya disini sudah tepat ya selanjutnya untuk pilihan jawaban B reason disini merupakan sebuah adjective yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada sebuah adjective observe nah kalau ada adjective observe maka sebelum adjective observe ini harus diawali oleh sebuah adverb yang menggambarkan adjective observe jadi si adjective reason ini harusnya kita ubah menjadi adverbnya yang berupa recently agar strukturnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 28 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B reason yang berupa adjective harus kita ubah menjadi recently yang berupa adverb yang menggambarkan si adjective observe seperti itu oke selanjutnya untuk soal nomor 29 never in the history of humanity has there been more people living on this relatively small planet oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A humanity ini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai objek dari preposisi of dan penggunaan humanity disini sudah benar ya kemudian untuk pilihan jawaban B has disini merupakan sebuah helping verb yang mengindikasikan bentuk kata kerja singular dimana penggunaan has disini kurang tepat kenapa has disini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada sebuah negative expression berupa never dimana kalau ada negative expression perlu teman-teman ketahui ketika ada negative expression maka antara subject dan verb nya itu harus dibalik jadi verb dulu baru subject nya nah kalau teman-teman perhatikan yang menjadi subject dari kalimat ini adalah more people yang merupakan subject dalam bentuk plural sehingga penggunaan helping verb has yang mengacu pada verb dalam bentuk singular disini salah karena has ini harus kita ubah menjadi verb dalam bentuk plural nya yaitu have agar sesuai dengan subject nya more people yang merupakan subject dalam bentuk plural oke jadi untuk soal nomor 29 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B selanjutnya untuk soal nomor 30 because of the mobility of Americans today it is difficult per day to put down real roots oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A mobility disini merupakan sebuah noun yang penggunaannya sudah tepat selanjutnya untuk pilihan jawaban B difficult disini merupakan sebuah adjective yang penggunaannya juga sudah tepat karena disini ada linking verb berupa is dimana kalau ada linking verb maka harus diikuti oleh sebuah adjective bukan adverb kayak gitu kemudian untuk pilihan jawaban C D disini merupakan sebuah subject pronoun yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada sebuah preposisi for dimana kalau ada preposisi maka harus diikuti oleh objek preposisi jadi setelah preposisi ini diikuti dengan objek preposisi jadi si subject pronoun yang berupa D ini harus kita ubah menjadi objek pronoun dimana objek pronounnya itu adalah dim jadi untuk soal nomor 30 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C D disini harusnya kita ubah menjadi dim agar struktur kalimatnya menjadi benar oke kemudian untuk soal nomor 31 for five years after the civil war Robert Lee served to president of Washington College which was later called Washington and Lee oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A for disini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya sudah benar selanjutnya untuk pilihan jawaban B to disini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya kurang tepat karena disini ada serve yang berperan sebagai kata kerja dan kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya penggunaan to disini kurang tepat seharusnya to ini kita ubah menjadi S agar struktur kalimatnya menjadi benar oke jadi untuk soal nomor 31 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B oke selanjutnya untuk soal nomor 32 the number of white horses on is increasing lately resulting in overgrace mars and dune crisis oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A number disini merupakan sebuah noun yang berperan sebagai subject dimana penggunaan number sendiri sudah tepat karena mengindikasikan sebuah noun comfortable yang berupa horses oke perlu teman-teman ingat terkait perbedaan number dan juga amount kalau number ini digunakan untuk noun yang sifatnya countable atau dapat dihitung sedangkan untuk amount ini digunakan untuk noun yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun seperti itu ya kemudian untuk pilihan jawaban B is disini merupakan sebuah kata kerja dimana kalau teman-teman perhatikan keseluruhan dari kata kerjanya ini adalah is increasing yang merupakan kata kerja bentuk person continuous penggunaan is disini kurang tepat karena kalau teman-teman mencermati disini ada lately yang merupakan sebuah time expression yang digunakan untuk bentuk tensis yaitu person perfect bukan person continuous sehingga is disini harus kita ubah menjadi bentuk person perfect nya yaitu has been agar struktur kalimatnya menjadi benar oke jadi untuk soal nomor 32 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B is disini harus kita ubah menjadi has been oke selanjutnya untuk soal nomor 33 hypnosis was successfully used during world war 2 to treat battle panic oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A hypnosis ini merupakan sebuah non dalam bentuk plural yang berperan sebagai subjek plural dimana penggunaannya kurang tepat karena kalau kita cermati yang menjadi kata kerja dari kalimat ini adalah was yang merupakan kata kerja bentuk singular sehingga subjeknya juga harus merupakan subjek singular jadi hypnosis ini kita ubah menjadi subjek dalam bentuk singular nya yaitu hypnosis dengan diakhiri is ini mengindikasikan bentuk singular sedangkan yang diakhiri s ini mengindikasikan bentuk plural oke jadi untuk soal nomor 33 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A oke selanjutnya untuk soal nomor 34 the lobster the lobster many crustaceans can cast off a damaging appendage and regenerate a new appendage to nearly normal size oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A like disini merupakan sebuah preposisi yang penggunaannya sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban B many disini juga penggunaannya sudah tepat karena mengacu pada non comfortable yaitu crustaceans selanjutnya untuk pilihan jawaban C damaging ini merupakan sebuah adjektif yang penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman pahami konteks kalimatnya si non appendage disini dia menerima tindakan atau bersifat pasif sehingga karena menerima tindakan si adjektifnya itu harus kita ubah menjadi bentuk edit ya jadi adjektif ink kita ubah menjadi adjektif bentuk ed yang mengindikasikan bentuk pasif jadi damaging disini kita ubah menjadi damage agar struktur kalimatnya menjadi benar oke sehingga untuk soal nomor 34 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C damaging ini harusnya kita ubah menjadi damage kayak gitu oke selanjutnya untuk soal nomor 35 you must develop normally 20 primary or deciduous teeth and 32 permanent ones oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A develop normally develop disini merupakan sebuah verb yang diikuti oleh sebuah adverb normally dimana kalau teman-teman perhatikan penempatannya disini kurang tepat karena kalau teman-teman cermati disini ada 20 primary yang berperan sebagai objek nah perlu teman-teman ingat bahwa sebuah adverb ini tidak bisa berada di antara kata kerja dan juga objeknya ini tidak dibolehkan ya sehingga seharusnya kita ubah penempatannya itu menjadi adverb terlebih dahulu baru verbnya setelah itu baru objek oke sehingga develop normally ini kita ubah posisinya menjadi normally develop agar struktur kalimatnya menjadi benar oke jadi untuk soal nomor 35 ini struktur yang salah terdapat pada jawaban yang A selanjutnya untuk soal nomor 36 the curricula of American public schools are set in individual states they do not determine by the federal government oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A D disini merupakan sebuah determiner yang mengindikasikan sebuah non spesifik atau definite dimana penggunaan determiner D disini sudah tepat karena curricula disini merupakan sebuah non yang sifatnya spesifik dimana curricula ini berperan berperan sebagai subjek dalam bentuk plural oke selanjutnya untuk pilihan jawaban B R disini merupakan sebuah verb dalam bentuk plural yang penggunaannya juga sudah tepat karena sudah sesuai dengan subjeknya curricula yang merupakan subjek dalam bentuk plural kemudian untuk pilihan jawaban C do not determine disini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada sebuah indikator by yang diikuti dengan the federal government yang berperan sebagai objek dimana kalau ada by ditambah objek maka kata kerja yang harus kita gunakan adalah bentuk kata kerja pasif atau pasif verb sehingga the not determine ini harusnya kita ubah menjadi are not determined agar struktur kalimatnya menjadi benar jadi untuk soal nomor 36 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang C oke kemudian untuk soal nomor 37 the back data sophisticated technology has become part of revolution interpol delivery systems has not met travel schedules last hectic oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A has become disini merupakan kata kerja singular yang merupakan bentuk person perfect dimana penggunaan person perfect disini sudah tepat karena kalau teman-teman perhatikan disini ada bentuk person perfect lainnya yaitu has not met oke dan kita gunakan bentuk kata kerja singular karena yang menjadi subject dari kalimat ini adalah the pack yang merupakan subject dalam bentuk singular kemudian untuk pilihan jawaban B revolution disini merupakan sebuah noun yang singular dimana kalau noun singular maka harus ditambahkan sebuah artikel dalam hal ini adalah artikel E oke jadi untuk soal nomor 37 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B dimana disini kita perlu menambahkan artikel E agar struktur kalimatnya menjadi benar kemudian untuk soal nomor 38 oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A plotless disini merupakan sebuah adjective yang menggambarkan nounnya beli dimana penggunaannya disini sudah tepat kemudian untuk pilihan jawaban B such disini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan setelah such disini harusnya dikuti oleh S agar struktur kalimatnya menjadi benar oke sehingga untuk soal nomor 38 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B such disini kita tambahkan S sehingga struktur kalimatnya menjadi benar oke kemudian untuk soal nomor 39 in a solar battery a photosensitive semi conducting substance such as silicon crystal is the search of electricians oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A solar battery solar disini merupakan sebuah adjective yang dikuti oleh non battery dimana penggunanya sudah benar karena si adjective solar disini menggambarkan nonnya battery oke selanjutnya untuk pilihan jawaban B semi conducting ini merupakan sebuah adjective berakhiran ink dimana untuk adjective berakhiran ink ini mengindikasikan non yang dideskripsikan itu melakukan tindakan atau bersifat aktif ini nonnya bersifat aktif dan kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya disini sudah benar karena nonnya itu adalah melakukan tindakan sehingga untuk pilihan jawaban B juga strukturnya sudah benar kemudian untuk pilihan jawaban C such as disini penggunaannya juga sudah tepat sedangkan electricians ini merupakan sebuah non yang mengacu pada kata orang atau person dimana penggunaannya disini kurang tepat karena yang kita butuhkan adalah noun yang mengacu pada kata orang atau thing oke sehingga electricians ini kita ubah menjadi noun yang mengacu pada kata benda atau thing yaitu berupa electricity sehingga untuk soal nomor 39 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang D selanjutnya untuk soal nomor 40 in early days hydrochloric acid was done by heating a mixture of sodium chloride with iron sulfate oke teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A in early days disini ada preposisi in yang kemudian diikuti oleh sebuah adjective early dan setelah itu diikuti oleh noun days dimana penggunaannya disini sudah tepat oke selanjutnya untuk pilihan jawaban B dan disini penggunaannya kurang tepat karena kalau teman-teman perhatikan konteks kalimatnya harusnya bermakna dibuat bukan diselesaikan oke sehingga dan disini harusnya kita ubah menjadi made agar struktur kalimatnya menjadi benar sehingga untuk soal nomor 40 struktur yang salah terdapat pada jawaban yang B dan disini harusnya kita ubah menjadi made nah demikian terkait pembahasan soal-soal tipe structure and written expression yang diambil dari complete test satu longman semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih